Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan anda sekeluarga seperti biasa hendaknya dalam keadaan baik. Dan Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah kepada anda sekeluarga. Dengan cara apapun usaha yang anda lakukan saat ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Sesungguhnya secara ma'rifat, setiap manusia selama hidup di dunia ini pasti pernah satu kali mendapatkan rezeki yang sangat besar dan mudah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini Allah jaminkan dalam ayat, setiap makhluk yang ia ciptakan pasti telah Allah jamin rezekinya. Karena cara ini menggunakan kekuatan ma'rifatullah. Jadi satu-satunya jalan ialah anda ataupun saya harus benar-benar mengandalkan kekuatan ingatan dan kekuatan pembayangan. Cobalah mulai malam ini anda ingat-ingat dengan baik-baik perbuatan apakah yang istiqomah pernah anda lakukan ketika dulu anda berada dalam keadaan mudahnya mendapatkan rezeki yang besar. Jika tidak ingat apa yang anda lakukan istiqomah pada masa itu, cobalah anda ingat amalan apa yang istiqomah baik zahir dan batin pernah anda lakukan ketika kita dulu berada dalam keadaan mudahnya mendapatkan rezeki yang besar. Jika itu pun tidak juga bisa anda ma'rifatullahkan atau anda ingatkan, maka yang ketiga ini pastilah semua manusia akan mudah mengingat bacaan apa yang istiqomah pernah dia baca ketika dulu dia berada dalam keadaan mudah sekali mendapatkan harta benda. Jika telah ingat salah satu dari apa yang anda lakukan, apa yang anda amalkan, apa yang anda baca saat itu, maka sesungguhnya kelakuan, amalan, bacaan itulah yang dulu pernah Allah jadikan jaminan kepada seluruh mahluk di muka bumi ini. Supaya mereka, maksud saya semua mahluk-mahluk itu atas dasar jaminan dari Allah SWT itu berbondong-bondong tanpa susah payah membantu dan memberikan datangnya rezeki kepada anda. Nah, kini di saat anda tengah susah-susahnya ini, berbagai macam amalan-amalan dan kelakuan-kelakuan baik pun telah anda lakukan, tetapi rezeki masih tersendat-sendat, maka kembalilah kepada jalan ma'rifatullah, yaitu jalan di mana dulu Allah pernah menjaminkan rezeki anda kepada seluruh mahluk di muka bumi ini, sehingga mereka berbondong-bondong membantu anda dalam mendapatkan rezeki tersebut. Lakukan kembali apa yang pernah anda lakukan istiqomah sewaktu anda dulu kaya raya atau anda amalkan kembali, amalan yang dulu pernah anda pakai ketika anda berada dalam keadaan mudah rezeki ataupun kaya raya. Dan yang terakhir, jika yang kedua itu tidak bisa anda ingat kembali, maka perhatikanlah dengan seksama. Pasti dulu anda pernah membaca satu ayat dalam agama anda, yang dengan ikhlas tanpa beban sedikit pun anda amalkan atau anda baca, Itulah sesungguhnya amalan atau bacaan ma'rifatullah yang menyebabkan Allah jaminkan atau Allah yakinkan kepada seluruh mahluk anda harus mendapatkan rezeki yang besar. Sebab yang menyebabkan Allah menjaminkan rezeki anda kepada seluruh mahluk itu adalah, Karena ada satu perbuatan anda, ada satu kelakuan anda, ada satu amalan anda, ada satu bacaan anda. Walaupun amalan, perbuatan, kelakuan, bacaan itu remeh-temeh, tetapi Allah redo dengan apa yang anda lakukan, apa yang anda amalkan, apa yang anda bacakan itu. Sebab anda mengamalkannya, anda melakukannya, anda membacanya dalam keadaan ikhlas tanpa beban sedikit pun. Jadi lakukan kembali apa yang pernah anda lakukan itu, amalkan kembali apa yang pernah anda amalkan itu, Baca kembali apa yang pernah anda baca itu ketika sewaktu anda berada dalam keadaan mudah mendapatkan rezeki dan harta benda beberapa tahun yang lalu. Maka insya Allah, ma'rifatullah anda untuk menarik kembali situasi dan kondisi yang dulu pernah anda alami untuk kembali ke masa kini. Inilah salah satu kekuatan ma'rifatullah atau dalam bahasa meditasinya disebut sebagai rengkarnasi. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini, hanyalah perbuatan yang berulang-ulang saja dalam keadaan yang berbeda-beda, Tetapi intinya tetaplah sama, ketika peristiwa-peristiwa itu berulang-ulang kepada kita, tanpa kita sadari di mana titik temunya, maka segala kebaikan-kebaikan yang berulang-ulang itu akan sirna. Bagi orang-orang yang mengenal akan ilmu ma'rifatullah, pastilah cara ini sudah lama mereka ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat, minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap didah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!